Shalom Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat infotainment, para publik-publik figur, ada isu akhir-akhir ini yang sedang beredar, apa itu kesetiaan. Mulai pasangan yang sudah 10 tahun, 15 tahun, bahkan sudah puluhan tahun, eh ujung-ujungnya pisah Saudara, kenapa? Karena ada perselingkuhan, ada ketidaksetiaan di situ. Nah Saudara sebenarnya ini harusnya menjadi ingat-ingatan buat kita. Karena kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan juga kurang peka dengan hal ini. Mungkin selama ini kita masih bersama, mungkin sepertinya kita masih dalam satu ikatan yang sama dengan suami, istri kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, bahkan mungkin dengan pelayanan kita. Tapi sesungguhnya hati kita sudah berbeda. Tidak ada lagi yang namanya kesetiaan. Makanya hari ini Saudara kita mau belajar bagaimana kita jadi pribadi yang setia. Perhatikan Saudara di Amsal 19 ayat 22. Firman Tuhan katakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah kalau Saudara lihat Amsal 19 ayat 22 dikatakan apa Saudara? Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi sebetulnya yang utama dari seorang pribadi adalah kesetiaan. Bahkan penulis Amsal mengkoreksi Saudara. Banyak orang kejar harta, banyak orang kejar kekayaan, tapi tidak mementingkan yang namanya kesetiaan. Akhirnya karena dipikir banyak uang, karena bisa membeli sesuatu yang baik, sesuatu yang mahal. Lalu dia pikir itu bisa menggantikan kesetiaannya. Tidak bisa Saudara. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara mari mulai hari ini. Kita lihat diri kita. Kita masihkah hidup di dalam kesetiaan? Dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita, bahkan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita. Apakah selama ini kita menjalankannya dengan rasa tanggung jawab? Ada kesetiaan di dalam? Atau hanya kita menjalankan? Ya karena keharusan kita. Makanya hari ini Saudara mulailah kejar yang esensi. Bukan mengejar yang tidak ada gunanya. Ya sampai kapan sih Saudara mau mengejar harta? Sampai kapan kita mau mementingkan apa yang kita miliki di bumi ini? Padahal yang dicari oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari Saudara mulai hari ini perbaiki hubunganmu sama pasanganmu, sama anak-anakmu, sama keluargamu, bahkan dengan pelayananmu yang Tuhan percayakan padamu. Untuk apa? Untuk kita bisa hidup tetap setia. Sekali lagi kesetiaan itu penting. Oleh sebab itu mulailah menjadi pribadi yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.